cukup selesai dalam beberapa bulan Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 akan melakoni turnamen bergenci yakni Piala Asia U20 yang akan dihelat di Uzbekistan 1-18 Maret 2023 mendatang Sekuat Aswan Sintayong itu tergabung di grup A Timnas Indonesia U20 berada di grup yang sama dengan tuan rumah Uzbekistan U20, Surya U20 dan Irak U20 Pada laga pertama Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20 akan bersuah Irak U20 Laga antara Timnas Indonesia U20 vs Irak U20 akan tersaji di Stadion Lokomotif Tamsek Pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat Menariknya Timnas Indonesia U20 sedikit diuntungkan di pertandingan kali ini Bagaimana tidak, pelatih Irak U20 mengatakan Irak U20 dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan penuh kalah menghadapi Timnas Indonesia U20 Hal itu menyusul absennya dua pemain mereka yang mantas di Eropa yakni Marco Muhammad Sausan Lazio dan Zidane Iqbal Master United Absennya dua pemain tersebut dikarenakan Piala Asia U20 2023 bukanlah agenda FIFA Yang mana pihak klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya membela negara dalam kompetisi tersebut Kasus ini pun sempat terjadi di Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 Sejumlah pemain andalan Timnas Indonesia seperti Elkan Bagot dan pemain Natursasi Sandiwas Yang juga absen lantaran tidak mendapatkan izin dari klub mengikuti turnamen Piala AFF 2022 Sementara itu meski dua penggawa Irak U20 tersebut tidak akan tampil di Piala AFF 2022 2023 Timnas Indonesia U20 wajib tetap waspada Masalahnya Irak U20 merupakan salah satu tim terkuat di Asia Akan tetapi bukan tidak mungkin bagi hoki carakan dan kawan-kawan untuk meraih poin di lagak kontra Irak U20 Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang kerugian Timnas Irak U20 dan keuntungan untuk Timnas Indonesia Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga Salam olahraga Salam olahraga